Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Life. Di video kali ini gue bakal berbagi pengalaman bagaimana bisa menyelesaikan Memory of Chaos, guys. 30 bintang. Nah, disini gue bakal bagi-bagi tips dan trik. Jadi kalian yang masih bingung, tonton videonya aja sampai habis. Kita langsung saja ke pembahasan. Let's go, Mamang! Nah, untuk kondisi akun gue sendiri seperti ini ya, guys ya. Karakter limitnya itu ada Sele dan si Luoca. Nah, lu build karakter yang mana aja, Bang? Nah, gue udah pasti build paling mentok itu adalah Sele dan si Danheng. Soalnya dua karakter ini yang bisa nge-carry di akun gue, guys. Untuk Danheng-nya sendiri gue cuma E1, guys. Asli, ini juga masih kurang damage sebenernya di bawah. Cuman karakter lainnya gue udah mentok-mentokin jadi masih bisa carry. Nah, ini. Kalau kalian misalkan gak ada Sele, Bang, gimana ini? Ya, lu build si Jingyuan, guys. Jingyuan build. Soalnya dia meta di atas ini, guys. Untuk di lantai 10. Nah, untuk di bawah udah pasti Danheng sama si Blade. Udah pasti itu meta parah. Nah, terus kalian yang paling penting kalau di MOC 10 ini, guys, ya. Kalian itu harus punya karakter yang bisa menghilangkan bab musuh. Nah, yang bisa menghilangkan bab musuh itu adalah Vela dan si Luoca, guys. Salah satu karakter ini kalian wajib punya. Terus karakter yang bisa menghilangkan debab musuh. Nah, itu Natasha, Luoca, Marshaven, dan si Bronya, guys. Nah, kalian itu harus punya karakter yang bisa menghilangkan debab musuh. Soalnya bisa nge-debub semua ini semuanya, guys. Si Kapka bisa nge-debub. Terus, si ini juga bisa nge-debub, nih. Pokoknya dia bisa ngasih efek imprisonment, guys. Bahaya itu. Kalian itu wajib bawa karakter yang bisa nge-cleanseat, ya, guys. Ya, menghilangkan debab. Nah, itu, guys. Ini core penting di MOC sekarang, menurut gue, guys. Nah, untuk party yang gue pake, ya, guys. Ya, di MOC 10 ini. Gue cuman pake Sele di sini. Asta, Serpal, dan Natasha. Ini di atas. Sele, Serpal, Asta, Natasha. Nah, di bawah kalau kalian punya Blade, boleh bawa si Blade. Cuman gue gak ada si Blade. Gue cuman bawa si Dan Heng. Terus Trailblazer Physical. Terus gue bawa si ini. Sama ini, guys. Luoca, Bronya sama Luoca. Nah, ini yang gue pake. Full Star di MOC 10. Nah, gue bakal langsung praktek aja. Biar kalian bisa lihat bagaimana gue bisa Full Star di MOC 10 pake party ini. Oke, guys. Gue udah ada di MOC. Di sini gue pasti ngeliatin teknik shield dulu. Serpal. Serpal. Sebenernya ini party tryhard, guys. Asli ini party tryhard. Kalau kalian punya party C1, AvanCherry. Nah, kalian juga berpake Indonesia. Atau misalkan pake shield provoke. Masih bisa. Bisa dimana di realm build, guys. Bahaya, tapi. Kalau menang juga shield provoke itu bisa dipokat, guys. Hanya gue ini, Asta. Build Dep. Planarnya pake yang nambah Dep. Terus si yang bulletnya itu pake Dep. Kalau nggak mau, ini bukan untuk ini. Mage, guys. Asli cap. Biar juga. Kalau kalian nggak ada shield, kalau kalian ada shield, ya gampang aja. Kita nggak dipak balik. Nah, kalau nggak ada shield, kita yang dipak balik. Jadi jangan terlalu dapat. Ya. Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini gue masih kurang damage sebenernya Sebenernya si terlalu belajar fisikal guys Ini dinaikin bener-bener agak kurang kasar Gue bakalan abu melati dulu nih Apakah gue hajar dulu aja gak sih ya Nabung gue, aku gak sabar Life Steal Wocha ini harus keluarin dulu kayaknya Dan nunggulin aku Bocha Ini langsung Ini langsung Ini langsung belom Mars Terima kasih telah menonton. 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 damage yang diakibatkan kalau elemennya sama lumayan 12% elemen damage bonus buat si danang terus stressnya gue pake yang ini eh naikin yang ini 5, 8, 9 guys terus relic, nah gue relic pake yang ini guys, biar gak cepet mati si bronya ini dia bisa ngurangin damage yang diterima terus disini juga gue pake cdm udah pasti, nah disini gue gak ada lagi disini udah pasti gue pake energy recharge guys, ini gue pengennya ini defense aja lah kalau ini win, wajib takutnya mokad guys, gue pasti-pasti ini build defense atau HP ya untuk build dari si danang, eh si bronya sama serval, nah untuk loca disini gue pake weaponnya by lo ini juga super impression 2 terus ke 8, 9 relicnya, gue ada di level 15 semua udah pasti gue pake energy regeneration rate ini penting banget guys wajib relic, wajib punya kalau kalian gak punya kalian bikin guys banding crit rate gue mending pake energy regeneration rate guys, ini lebih penting dibanding crit rate kalian crit rate pake yang ampas juga masih aman lah terus di buff sama senjata masih ada atau pake yang bintang 4 masih oke crit rate tapi kalau energy regeneration rate susah banget guys asli guys ini gue pake attack jadi emang locahnya bisa cepet mati ini pake spd guys kalau locah gue buildnya kayak gini edolonnya udah pasti 0 ya guys ya soalnya F2P BTW guys udah silly udah pasti paling carry dia mentok banget guys gue build sampe mentok ini abis berapa juta asli guys tapi hasilnya memuaskan ya guys ya untuk critnya juga di 64 kalau bisa kalian di 70an lah biar gak terlalu gaca kayak tadi gue aduh repot gaca sumpah gaca sele repot nah kalau kalian gak punya ini kalian bisa pake senjata yang ini guys deep like the dead kalau gak ada danang bisa pake senjata susang ataupun pake senjata si danangnya sendiri nah itu guys nah untuk si danang udah pasti gue lightconnya pake kapal trashnya mentok semua soalnya dia bakal carry terus relic juga gue mentok semua disini gue build danangnya disini pake attack nah disini gue rencana mau pake ini guys masketer lagi biar ini nye attack soalnya speednya nanti di buff sama siapa lah nah disini nya attack gue disini nya juga masih attack nah disini gue pengen win cuman belum ada yang bagus guys nah untuk critnya udah enak banget 74 di buff si bro nya ya guys ya mantap crit cdm jadi aman guys untuk cdm nya untuk attack udah overkill 3200 eidolon nya cuman eidolon 1 gue guys apalagi gue eidolon 6 sudah dibantai mungkin tadi sikap kak guys asli guys kali ulti bisa mungkin 100 kak guys kalau ini eidolon 6 dan mentok trash udah pasti tuh kayak gimana kalau di buff sama si bro nya guys ya nah terus untuk si natasya guys nah natasya ini gue eidolon bugil ya guys ya sampe mentok ya guys ya tuh keliatan dadanya dari fotonya terus untuk ininya levelnya udah naikin penting banget guys gue juga mau naikin natasya nih ke level 80 biar makin aman guys terus ini udah gue unlock cuman ini 1 doang belum nih harusnya di unlock depends biar dia kecepet mokat si nata guys ini gue trashnya di 10-10 relic level 15 udah jelas guys gue pake relic ini juga gak ada lagi gue relicnya biar gak cepet mati guys makanya damage yang diterima minus 8% gue pake healing bonus terus gue disininya energy regeneration rate naik banget wajib dipake terus disini udah pasti HP guys jadi gue punya banyak planan added generation rate yang udah level 15 soalnya gue nuker dari yang bisa custom relic itu nah disitu nah untuk si trailblazer physical udah pasti idolon gil ya guys ya terus relic level 15 nah ini gue pengen ganti attack biar ada namingnya ini belum ada namingnya asli guys level 9 kayaknya ini 12 baru kerasa nih namingnya nih ini juga belum dinaikin 8% attack mati juga ini trailblazer asli ini harus dinaikin gue rencana mau mentokin trailblazer guys gue juga ini mau ganti kalau kalian ada pake ini pake aja disininya tapi energy ya soalnya dia 120% kalau misalkan kalian gak mau pake energy ini kalian bisa pake attack tapi ininya pake spd guys jadi dia sering running sering juga ngisi energy cuman ini gue udah over energy harusnya ini diganti sama attack guys kalau gak relicnya gue ganti sama yang ini guys relic yang ini nih apa namanya tuh space station nah gitu guys nah untuk si asta gue nah ini asta gue guys pake senjatanya si ini ya BP R2 terus untuk trashnya gue disini 9 10 ini belum dinaikin juga ini makanya cepet mau cut si asta ini 10% depth ini gede banget guys ini mengaruh banget kalian wajib dinaikin nah untuk relicnya nah gue ini relic depth semua guys ini depth 15% terus ini depth 15% ya guys ya soalnya biar gak cepet mati nah gue disini harusnya ini efek hit rate guys gue efek hit rate udah asta gue jadi tank cuman gak ada damage nya asli gak ada damage nya ini efek hit rate gue udah pake crit rate aja biar ada crit dikitan gue defense guys asli ini asta ngetank ini gak cepet mati yang penting dia itu bisa ngebub konsisten lah ngebub spin ngebub attack ya lumayan guys disini gue udah pasti spd gue naikin semua nah ini asta gue guys asta masih ampas asli ini makanya dia cepet mati beban juga cuman dia idolon 3 terus yang terakhir udah guys itu aja gue tadi party 1 2 3 4 5 6 7 8 gue udah itu aja buat di MOC 12 nah kalau kalian ada yang mau ditanyakan masalah tips and trick terus kalian kesulitan di MOC berapa kalian juga komen aja di kolom komentar guys nah untuk dasarnya yang penting kalau konsep main gue itu DPSan harus jadi guys kalau gak jadi gue mending pensi MOC focus SU dan farming rally guys asli ini harus jadi dulu kalau udah ini jadi gue langsung build healer sampai bener-bener enak gitu healernya energinya enak ultinya aman pokoknya semua aman healer sama itu udah guys soalnya kalau mikirnya gini guys kalau gue itu kalau misalkan healer mati atau DPSan mati udah pasti party kita gak ada damage makanya itu adalah karakter core yang gak haram mati di dalam party guys kalau kalian mati harmoni atau nihiliti nah DPSan masih ada masih ada damage gitu tapi kalau han sama healer udah mati wah udah pasti bungkat guys ya nah itu aja guys videonya udah kepanjangan nanti mungkin gue cut-cut aja tapi gak mungkin di-cut sih ini gue bahas detail biar kalian ada referensi gue fullstar pake party apa nah jadi gitu aja guys untuk videonya semua bisa bermanfaat sampai bertemu di video selanjutnya see you next time I miss you subscribe cho kênh lalas